keliling berbagai macam negara dalam satu hari guys ini aku sama ayang aku lagi dalam perjalanan mau ke tempat wisata di kebumen guys nah ini parkirannya, rame banget ada mobil alphard juga dan ini orang-orang pada mau masuk guys, ada bocil-bocil, ibu-ibu, nenek-nenek kita beli tiketnya dulu, ini dikasil guys, harganya satu orang masuk itu Rp25.000 nah pas masuk itu suasananya kayak gini guys, disambut dengan tangga berjalan nggak berjalan juga sih, aku yang berjalan dong oke langsung aja aku belok kanan ini dan aku melihat kincirang ini tuh guys yang pun tinggi sekali, berjejil sama monas aduh maksudnya menala eiffel ini disini panas banget ternyata guys, soalnya aku kesininya itu siang-siang dan pas banget cuacananya itu panas banget kayaknya ini kalau beli es krim enak deh disini juga ada yang jual es krim nah ayang aku mau beli es krimnya ini guys ada berbagai macam rasa dan berbagai macam harga aku ngeliatin bocil-bocil makan es krim kayak enak banget jadi aku ikut pesen juga nah itu sih bocil udah dibobol gitu es krimnya nah ini pesanan aku guys, rasa vanilla sama rasa coklat satu cup ini harganya Rp20.000 jadi dua itu Rp40.000 kalau nggak salah deh soalnya udah agak lama ini guys ini aku cobain tapi teksturnya itu kayak nggak suka aku guys kayak lembut banget gitu aku lebih suka es krim yang teksturnya kasal dan ini ya ampun ini kayak di luar negeri gitu loh guys suasananya udah ada Paris, Eiffel terus ada jembatan kayak gitu ada kincil angin oke kita langsung berjalan aja ini niatnya aku mau foto-foto guys tapi yang aku nggak mau moto-in dia malah PDKT sama mbak-mbak itu buset dah yang aku makan es krim segitunya banget kayak nggak pernah makan es krim guys kita langsung aja naik ke tangga ini guys ini menuju ke menara Eiffel sama menara kincilangin kita ala-ala lari-larian gitu guys nah liat deh di belakang aku udah ada menara kincilangin ya guys aku ada di Belanda ternyata guys dan itu ayang aku ada di menara Belanda hayo ada yang tau nggak ini aku ada di mana guys ini aku lagi ada di Belanda ya ampun nggak nyangka banget aku udah bisa ke Belanda dong guys di umur aku segini aku bangga banget sih ayang aku seneng banget soalnya dari kecil belum pernah nih ke luar negeri guys aku juga sih tapi lebih parahan ayang aku belum pernah pergi kemana-mana ini aku lari-larian biar seru kita coba main ke Paris guys itu tinggi banget menaranya nah itu aku kecil banget kan guys ini menaranya tinggi banget ternyata ya ampun aku kira kecil loh guys soalnya dari kejauhan kayak kecil banget gitu tapi ternyata gede banget aku seneng banget dong aku udah ada di Paris hayo 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 kalian ada yang udah pernah ke Paris apa belum guys sini-sini aku tunjukin ya menara Paris itu nah ini jadi menara Parisnya itu bolong guys liat deh liat deh liat deh nah itu dia bolong ternyata guys ya ampun ini aku baru tau sih kalau menara Paris itu ternyata bolong nggak habis pikir sih ini yang bikin menara Paris itu siapa ya apa nggak ribet dia nganyam kayak gitu nganyaman kayak gitu apa gimana sih nah itu ayang aku lagi kepengen naik itu loh apa namanya perahu bebek kayak gitu banyak banget yang naik perahu bebek jadi aku nggak mau ngantri gitu guys soalnya ini lagi panas kalau nyemplung langsung enak kali ya dingin seger kayak gitu tapi kalau mau naik perahu bebek kayaknya nggak mau deh ngantri aku mending pergi aja dia daripada ngikutin ayang aku kita tinggal pergi aja itu ayang aku guys biarin dia lagi pengen naik perahu bebek katanya ya udahlah terus ini aku ngeliat yang aku lagi ngapain itu video-video apaan di ini itu ada di gading yang ada di kebumen guys ini itu miniatur-miniatur dari berbagai mancanegara ada miniatur ikon Paris Belanda Perancis Thailand dan lain sebagainya terus disini juga ada menara-menara yang ada di pelinces-pelinces kayak gitu loh terus Titanic juga banyak banget guys pokoknya miniaturnya disini kalau disini untuk wisata anak kecil kayaknya seru banget sih tapi kalau aku karena udah gede kayak gitu kayak biasa aja guys nah aku mampir ke rumahnya kulcaci guys siapa tau ada kulcacinya ya kan ternyata kosong dong mari kita masuk ya Assalamualaikum kulcaci kalian ada di mana ternyata kosong dong guys nggak ada siapa-siapa maaf ya kulcaci aku mau numpang istilahat ini sama ayang aku soalnya panas banget di luar aku melihat pemandangan-pemandangan dari dalam ini rumahnya kulcaci ternyata adem banget disini guys ini terbuat dari batu-batu kayak gitu dan seger banget sih ini kalau buat tidur malem-malem ini cocok banget jadi nggak takut gitu guys nggak ada jendelanya nggak ada pintunya juga ini ayang aku mau pergi kemana woy kok gue ditinggalin kebiasaan deh ayang aku aku ditinggalin sendirian kayak gini di rumah kulcaci tapi nggak apa-apa ada colokan itu buat ngecas HP guys terus ada lampunya juga jadi nggak gelap gitu aduh banyak orang lagi lewat-lewat aku mau tidur di mana ini ya nggak ada kasulnya lagi aduh bingung banget aku apakah aku harus tidur pakai batu kayak gini palaku pusing dong yaudahlah aku mau pergi aja aku mau nyaliin ayang aku guys kemana ya dia kira-kira ternyata dia pulang ke rumahnya dong guys dan ini rumahnya dia guys ya selamat datang di rumah aku nah ini aku lagi gedul-gedul ini yang punya rumah malah ngelipin video aku dari luar kayak gitu ayo kita masuk nah itu halaman belakangnya guys itu kotor banget nggak pernah dibersihin sama ayang aku dia malesan banget sampai numput-numputnya itu tinggi-tinggi banget kayak gitu guys depan rumah ayang aku itu pemandangannya bagus banget tuh guys bisa ngeliat kepalis dan ini aku gedul-gedul rumah ayang aku tapi dikunci di dalam gimana ini aku masuknya woy kok dikunci sih emang kita nggak boleh masuk ini aku gedul-gedul assalamualaikum assalamualaikum bukain dong ini aku mau masuk disini panas banget udah ngantuk pengen tidur bukain dong woy bukain ternyata nggak ada yang ngebukain dong guys ini gimana masa aku harus tidur di luar ya udahlah aku nungguin ayang aku di luar kayak gini aku nungguin sambil tidur deh gila-gila ayang aku kemana sih loh 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 itu ayang aku mau pergi kemana lagi ternyata habis dari aku guys nah itu ada bocil pada naik pelahu aku jadi pengen naik pelahu tapi airnya kotor banget warna hijau kayak gitu air kan harusnya warna putih ini warna hijau nah ini rame banget orang-orang mana pada mau main ke rumah aku kayak ini nih guys aduh karena mereka mau main ke rumah aku aku harus pergi guys aku harus melalikan diri itu kan ada bocil pada nangis mau main ke rumah aku nah ini lumanya kulcaci banyak banget tapi pada kemana mereka ya apa mereka pada naik ini ya bebek-bebekan kayak gitu gak mungkin juga sih masa kulcaci naik bebek-bebekan kayak gitu tuh bocilnya pengen naik mobil kesian banget sih bocil gak boleh naik bebek-bebekan dijagal sama ibunya udah ayo pergi jangan naik itu nanti kecemplung kamu nah itu dia yang mau naik bebek-bebekan udah pada ready tapi ada yang gak bisa itu ngotel guys yaudahlah ini pemandangannya kayak gini guys udah ya reviewnya sampai ini aja ya aku mau pergi guys soalnya udah panas banget disini gak kuat ayang aku kepengen belak katanya nah ini kalau kepengen belak itu dia jugit-jugit kayak gitu gak jelas guys tuh kan kayak gitu jangan ditiru ya guys kita mau kecari itu pintu keluar ini gimana cara pulangnya aduh ini ada telepon umum kita masuk telepon umum dulu guys kita lapor polisi siapa tau polisi datang ke tempat kita telah lapor polisi kita bisa keluar dong guys jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys yuk kemudian Terima kasih.